Intro 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 Hi, ketemu lagi di channel aku Maria Kali ini super duper excited Karena akhirnya aku bisa nih Nge-review salah satu lip product terbarunya Dari Wardah Udah banyak banget yang nge-mention aku Komen-kemen di channel youtube aku Kalo mereka mengeluarkan varian baru Dan aku sempet kayak nge-check itu loh Di official store yang online itu kayak belum ada Terus aku harus beli dimana sih? Akhirnya aku liat di instagramnya Wardah Dia bilang di offline store udah bisa beli So, aku ada salah satu langganan Offline store di Jogja Akhirnya aku beli via onlinenya Ternyata mereka sudah ngejual dong Dan aku udah beli kelima shade varian warnanya Yaitu dari Wardah Exclusive yang matte lip creamnya Yes, ini versi eksklusif Tapi kayak dengan reformulasi Yang agak beda gitu dari segi teksturnya Pokoknya aku akan bahas lengkap ya Di video aku kali ini buat kalian yang udah nungguin Dan super excited Pasti ini yang pertama Klik tombol like-nya dulu Karena like diri kalian Sangat bermanfaat Berfaedah Mungkin yang kalian kira Pastinya aku akan tambah Bersemangat nih buat video Kalo kalian klik tombol like Langsung aja yuk ke reviewnya Seperti biasa Aku akan membahas dari segi packagingnya Kayak gini Warna-warni Full color Kayaknya sih ini menyesuaikan Dengan warna-warna shade-nya ya Tapi memang berbeda dengan yang versi lamanya nih Dari desainnya juga udah beda Di sini tertulis Wardah Exclusive Matte Lip Cream Dan di bawahnya ada nama-nama shade-nya Udah gitu kalo aku lihat Di sini ada desain dari package dalamnya Terus di bagian samping Ada beberapa klaim produknya nih Yaitu adalah dry free Berarti nanti rasanya bakal gak kering ya di bibir Udah gitu ada SPF-nya dong 20 PA++ Yang pasti bisa lebih memproteksi bibir juga Dari paparansi dan matahari Kalo misalnya kalian sering ada aktivitas di luar ruangan Dan di sini dia menyebutkan Cream to Matte Highly Pigmented Jadi bisa dibilang dari teksturnya Dia nanti akan creamy dan nge-set matte Terus pigmentasinya bagus Biasanya sih kalo untuk lip produknya warna Gak usah diragukan ya Beberapa serisnya yang eksklusif Lip pen Bahkan lipstiknya itu kayak bener-bener pigmented Bisa meng-cover pinggiran bibir aku yang gelap So nanti kita tinggal lihat ya Untuk yang versi barunya ini kayak gimana Dan seperti biasa ya Gak ketinggalan aku akan zoom Ini untuk ingredients-nya apa-apa aja Cukup kecil Semoga bisa dilihat lebih detail ya Udah gitu untuk neto-nya sendiri Tertera di sini masih sama dengan yang lama 4 gram Dengan harganya Rp 52 ribuan atau Rp 53 ribu gitu Ini di all shop langganan aku ya Jadi mungkin nanti untuk di official store Wardah Setelah dia udah launch Aku gak tau detail harganya berapa Tetep akan aku kasih link di kolom deskripsi Kalo nanti mereka udah launch Jadi kalian bisa langsung cek aja di bawah Terus untuk produknya Wardah Gak usah diragukan lagi Aman buat kita pakai Karena selain sudah ada nomor Bepom Pastinya juga sudah halal Dan sekarang masuk ke package dalamnya Yang ini juga jelas beda nih Dengan yang versi lama ya Langsung aja akan aku bahas disini Kalo kalian bisa lihat nih Dia tuh di bagian bawahnya glossy bening Dan di bagian atasnya Dia warnanya silver kayak gini Kliatanya lebih eksklusif ya Dibanding yang sebelumnya Karena yang dulu tuh kayak Bentuknya silinder bulat aja Kira-kira kayak gini lah Untuk perbandingannya Ini dari packagingnya sih Menurut aku Karena warna silvernya tuh lebih doff Jadi kayak lebih elegan aja sih Tapi overall mau packaging yang lama Ataupun yang baru ini Aku suka-suka aja Karena masih tergolong package yang simple Di bagian depan pastinya ada nama produknya Wardah Matte Lip Cream Dan yang tertera disini Pastinya ada expired date-nya nih Sampai di tahun 2026 Ini dalam kondisi yang masih tersegel ya Kalo misalnya udah terbuka Biasanya sih kisaranya 1-2 tahunan gitu Terus kalo aku lihat di bagian bawahnya Disini selain nama produknya Ada nama shadenya juga Tertera disitu shade nomor 19 Sampai 24 Pastinya kalian udah penasaran ya Untuk swatchesnya kayak gimana Tenang Aku akan swatch setelah ini Tapi yang pertama Pastinya aku akan kasih tunjuk Dari segi aplikatornya terlebih dahulu ya Apakah masih sama dengan yang lama Ternyata masih Ya itu dia kayak Di bagian ujungnya tuh ada sisi miring Ya kayaknya disini adalah salah satu Aplikator lip cream yang memang aku suka Karena akan ngebantu juga Waktu kita nanti membingkai bibir Oke sekarang aku akan aplikasikan aja Di bibir aku satu persatu ya Untuk warna-warna yang kayak gimana Dan kalo kalian udah ngikutin Instagram aku Kemarin aku sempet share juga ya Salah satu warna yang aku suka Ini adalah shade nomor 19 ini Yang namanya adalah Have a Blast Dilihat dari warnanya Waktu di swipe di tangan aku Udah langsung kelihatan ya Ini salah satu warna yang aku suka Karena dia tuh kayak warna brown Percampuran peachy gitu Yang masih tergolong warna-warna nude lah ya Sekarang langsung akan aku pakai aja di bibir aku Dari segi tekstur memang ini agak beda Dari yang lama Jadi dia tuh kayak lebih creamy velvety Langsung aja kan aku bandingkan swatchesnya dulu aja ya Kalo yang lama itu lebih kayak liquid Kalo ini tuh lebih kayak padet gitu Padetnya tuh tapi kayak lembut aja Gak sabar langsung akan aku pakai di bibir aku tuh Sekali swipe itu bener-bener smooth banget di bibir Kayak rasanya tuh lembab Udah gitu untuk pigmentasinya gak usah diragukan Sesuai dengan klaimnya juga ya tadi Highly pigmented Bahkan di warna yang natural nude kayak gini Dia bisa meng-cover seluruh permukaan bibir aku Dalam satu kali celup aja Untuk finishnya sendiri di bibir kayak gini ya Rasanya masih nyaman lembab Pas dikatupkan juga lembut smooth aja Jadi gak langsung ya nge-set matte Kalo untuk yang versi lama kan lebih cepet nge-set matte nya Disini dia kayak masih agak velvety yang melembabkan Dan setelah ditunggu Mungkin gak sampai 1 menit ya Ini sudah nge-set matte kayak gini Yang awalnya dia masih agak kerasa ada sesuatu di bibir Setelah udah nge-set matte sih Waktu aku katupkan lumayan ringan Dan pastinya aku akan coba cium di tangan aku Ternyata setelah udah nge-set matte kayak gini Dia transfer proof Jadi ini sama dengan versi lama juga ya Tapi menurut aku ini feelnya di bibir beda ya Kayak lebih ke powdery matte Gak yang bener-bener matte banget So rasanya lebih nyaman dibanding yang lama sih Pastinya ya untuk warna-warna nude peachy brown kayak gini Akan banyak yang suka Apalagi ini gak terlalu pucat Jadi masih cocok ya untuk di semua skin tone Dipake sendiri tuh udah kayak rasanya cakep aja Ini pasti akan jadi salah satu warna favorit aku Masuk ke sheet kedua namanya adalah 20 Peach of Mine Sesuai dengan namanya nih Udah keliatan juga warna dari pakagenya Kalo dia tuh kayak hint peachy orange yang fresh gitu Bisa dibilang sih ini agak terang Tapi kayaknya cukup warm ya Jadi gak yang bener-bener kayak orange neon gitu So aku rasa masih cukup wearable Pas dipakai ini tuh kayak bener-bener smooth banget Lembut gitu loh di bibir kayak battery Jadi bisa dibilang ini bukan lip matte yang ngiket gitu Kayak masih nyaman mendekati lip velvetnya So aku penasaran sedikit akan aku bandingkan dengan yang Wardah Color Fit Lip Velvet ya disini Dan menurut aku sih ini teksturnya sama-sama lembut Tapi kayak yang lip velvet sedikit lebih ringan dibandingkan yang lip creamnya ini Ini kayak lebih tebel Tapi pas dipakai di bibir rasanya masih nyaman Karena memang berangsur dia akan nge-set matte kayak gini Oke untuk shade yang 20 ini Auto ngebuat makeup keliatan fresh ya Warna orange kayak gini Dan biasanya cucu juga buat bunda-bunda nih Kalo mau keliatan awet muda Gimana? Cakep gak? Shade warna ketiga ini juga aku penasaran sih Waktu liat di Instagramnya Wardah Ini adalah yang 21 Cream Puccino Karena sesuai dengan warnanya bisa dilihat ini kayak hint warna coklat Ada sedikit percampuran orange Tapi masih dominan ke coklat Jadi jatuhnya kayak coklat tanah gitu ya Waktu dipakai di bibir aku Yes kayak gitu Untuk coklatnya sih menurut aku udah cukup bold Dan kalo soal pigmentasi Di warna kayak gini gak usah diragukan Dia juga bisa nutup ya Aku agak salvok nih sama wanginya Pengen bandingkan juga sama yang versi lama Menurut aku ini wanginya sama ya Hmm di awal agak strong Dan aku kurang suka sih jenis wangi kayak gini Cuma lama-lama setelah udah nge-set di bibir aku kayak gini sih Udah oke Gak ada wangi-wanginya lagi Jadi buat kalian yang gak suka wangian Mungkin bisa ditahan-tahanin dulu ya Di awal pengaplikasian Yes hasilnya seperti ini Shade 21 dipakai di bibir aku Buat cewek-cewek bumi nih Aku rasa akan suka warna-warna coklat seperti ini Karena kayak rasanya warm aja Terus biasanya cocok juga di semua skin tone ya Karena menurut aku ini juga gak pucat Soal masih wearable juga Dipakai sehari-hari Ada yang suka warna kayak gini juga Dan selanjutnya ini adalah 22 rouge velvet Kalau dilihat dari warnanya udah kayak warna-warna bold gitu ya Memang setelah di swipe di tangan Dia kayak warna merah percampuran orange gitu Tapi sepertinya gak terlalu cetar Langsung aja akan aku pakai di bibir Yes untuk warna merah kayak gini sih Masih cukup warm Jadi bukan yang merah gonjir yang gitu ya Menurut aku Dan kalau aku rasa ini Untuk nge-set matte-nya gak terlalu cepet Beda kalau kalian pakai yang color fit lip pen Itu kan biasanya nge-setnya lumayan cepet ya Jadi kalau udah di aplikasikan Mesti sekali jadi Kalau gak tuh nanti agak susah diratakan Tapi untuk yang eksklusif lip cream barunya Dari Wardah ini Walaupun udah setengah nge-set Masih bisa di blend dengan bagus Penasaran aku akan bandingkan Dengan tekstur yang color fit lip pen-nya ya Bisa dibilang sih ini sama-sama creamy di awal Tapi seperti yang aku bilang tadi Untuk nge-setnya lebih cepet yang color fit lip pen Dan rasanya juga kayak lebih nyaman gitu So kalau aku bilang sih Ini tekstur di antara lip velvet sama lip pen Dia ada di tengah-tengahnya gitu sih Menurut aku Seperti ini hasilnya dipakai di bibir aku Wow kalau buat aku sih Ini udah kayak warna merah bold ya Jadi mungkin akan lebih cocok Untuk acara-acara formal Atau buat kerja Aku rasa ini juga gak terlalu cetar Dan masih cocok-cocok aja Shade selanjutnya kalau dilihat dari warnanya Itu kayak masih cenderung ke warna-warna merah ya Namanya adalah 23 Rose and Shine Bisa dibilang sih ini kayak warna merah Percampuran dengan pink kiss Dan ada sedikit orange-nya Yah cukup unik ya Kayaknya aku belum pernah punya nih Untuk warna seperti ini Waktu dipakai di bibir Memang warna merahnya sama dengan yang tadi Gak terlalu cetar Tapi ini kayak lebih sweet aja sih Karena ada percampuran dengan pink kiss-nya Oh iya untuk aplikatornya Seperti biasa Karena tadi dia ada sisi miring Ini bener-bener ngebantu juga Waktu membingkai bibir Bahkan mengaplikasikan di pinggiran bibir aku yang sempit Ini juga nyaman-nyaman aja Yes untuk hasilnya Di wajah aku kayak gini Setelah menggunakan shade nomor 23 Ini juga Merahnya kayak masih oke ya Aku bisa pakai nih Tipe warna merah kayak gini Karena ada percampuran pink kiss Yang menurut aku jadi rasanya masih kalem aja gitu Dipakai di bibir Dan ngebuat makeup terlihat fresh Dan sekarang masuk ke shade terakhir ya 24 Namanya Cherry Go Round Dimana ini masih warna merah Tapi yes ini adalah Kayak warna merah cetar membahana gitu Jadi sebentar aku harus mengaplikasikan di depan kaca Biar hasilnya lebih rapi Dan Tara Finisnya kayak gini ya Di bibir aku Harusnya sih warna-warna merah berani kayak gini Itu kayak langsung membuat gigi keliatan auto lebih putih ga sih Tuh kalian bisa langsung lihat sendiri aja ya Aku yakin sih buat kalian pecinta warna-warna merah Pasti akan suka dengan warna merah yang kayak gini Karena kayak langsung tegas aja gitu kesannya di muka Coba deh komen-komen di bawah Buat kalian yang suka warna merah kayak gini Biasanya kalian pakai pergi kemana Oke itu tadi ya untuk swatches warna-warnanya Bisa dibilang sih gak ada yang bener-bener nude Karena kan biasanya aku suka warna nude pucat Ini gak ada Cuman yang paling mendekati itu adalah sheet 19 Have a Blast Karena dia tadi nude peachy brown Yang sekarang akan aku coba padukan ombre nih Untuk biasanya pakai itu Dan di dalamnya pakai yang 24 Cherry Go Round ini Karena menurut aku ini warna merahnya yang paling terang sih dari antara semuanya Ini langsung diaplikasikan aja Udah gitu tinggal di tap-tap menggunakan jari Kelebihan dari finish powdery matte Menurut aku kalau dipakai ombre itu bakal cantik kayak gini Gampang diratakan Udah gitu ada efek ngeblurin tekstur bibir juga Ya kayak gini ya hasil perpaduan ombre nya Cantik gak? Oke itu tadi ya untuk swatchesnya di bibir aku Seperti biasa akan aku kasih screenshot warna-warnanya disini ya Kalau misalnya kalian masih gundah gulana mau pilih warna yang mana yang kalian suka Coba deh komen-komen warna apa yang paling menarik hati nih Kalau aku sendiri mungkin udah ketahuan ya dari tadi udah kasih kode Kalau aku paling suka tuh yang 19 Have a Blast Karena memang ini nude peachy brown yang oke banget Kayak dipakai sendiri pun gak kepucetan gitu Aku yakin gak akan ada yang bisa menolak dan bakal jadi best seller sih Udah gitu shade yang kedua yang aku suka Bentar-bentar Tadi adalah 23 Rose and Shine Memang ini kayak warna bold Tapi kayak masih calm aja gitu dipakai sendiri Mungkin bisa cantik juga ya untuk daleman ombre Terus masih ada satu lagi nih warna 21 Cream Puccino karena dia kayak warna-warna coklat tanah Biasanya untuk warna-warna coklat yang gelap tuh di tipe kulit aku yang yellow Itu tuh kayak membuat kotor gitu Tapi yang ini masih cakep-cakep aja Oke sekarang aku akan membahas dari klaim produknya Sebenernya tadi udah sempet aku bahas juga Kalau memang bener dari teksturnya dia tuh awalnya cream velvety gitu Yang kemudian nge-set matte Dan finishnya agak beda dengan yang lama Ini gak bener-bener yang matte banget Ringan nyaman dan powdery matte gitu Aku lebih suka sih finish yang ini Udah gitu highly pigmented Bener banget untuk semua warnanya itu Pigmented bisa cover seluruh permukaan bibir aku Termasuk pinggiran bibir aku yang gelap Jadi menurut aku ini masih cocok dan bisa dipakai Untuk kalian yang punya tipe bibir gelap dan kering Udah gitu dry free Sejauh ini aku pakai memang gak berasa kering Masih nyaman di bibir Kemarin sempet aku pakai tes ketahanan Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa Terus ada kandungan SPF nya At least ini aku suka banget Karena aku sering keluar rumah naik motor panas-panasan Jadi kayak ada perlindungan lebih juga sih untuk bibir Dan karena untuk semua claimnya ternyata sudah sesuai Sekarang kita tinggal lihat aja untuk tes ketahanan seperti apa Karena udah aku pakai kemarin Jadi aku akan kasih tunjuk aja detailnya di video ku yang berikut ini So ini memang aku pakai keluar rumah seperti biasa Naik motor pakai masker kayak gini Yang disini tuh aku nonton Cuman kalau lagi nonton di bioskop kan gak mungkin kita ngerekam-ngerekam Ini sebenernya aku udah makan si Stagon Yang disitu tuh isinya kentang sama sosis Walaupun aku sudah makan gak cantik Kondisi bibir aku masih cukup oke ya Gak yang hilang-hilang banget So lanjut setelahnya aku akan makan makanan yang cukup berminyak Disini aku makan di marugame udon Yang pastinya untuk mie-nya seperti ini Dengan kuah yang cukup pedas berminyak Kayak disini ada taburan wijennya Masih ditambah beberapa camilan-camilan yang lainnya Seperti biasa aku gak akan makan cantik Dan bakal aku update hasilnya seperti apa Dan akhirnya ini aku udah sampai rumah So aku udah pakai lip creamnya dari siang sampai malam ini ya Aku akan buka maskernya Disitu sih dia agak sedikit transfer Tapi minim banget Awalnya sih dia gak transfer Tapi karena tadi habis makan berminyak Biasa sih kayak gini Lip velvet pasti agak transfer-transfer dikit Aku akan kasih tunjuk Zoomnya hasilnya di bibir aku kayak gimana Ternyata untuk makan-makanan yang berminyak Dia langsung hilang tuh di bagian tengahnya Kalian bisa langsung lihat ya Kelihatan warna asli bibir aku Jadi bisa dibilang sih untuk makan-makanan berminyak Ini akan kurang tahan lama Walaupun di pinggirannya masih ada sih Sisa-sisa dikit Tapi overall keliatan hilang ya Menurut aku ini hal yang wajar Karena dari teksturnya aja udah beda dari yang lama Tekstur yang baru ini kayak lebih creamy Balbati melembabkan Keunggulannya memang dia bisa nyaman di bibir Tapi kelemahannya untuk makan-makanan berminyak Dia akan hilang seperti ini Mungkin buat kalian yang suka kulineran Wajib sih dibawa di tas Karena sewaktu-waktu kita bisa touch up aja Oke itu tadi ya untuk review sama tes ketahanan Dari Wardah Exclusive Matte Lip Cream Yang versi barunya nih Shade 19-24 Menurut aku sih ini tergantung preferensi kalian masing-masing ya Kalau misalnya kalian cari lip cream yang tahan lama Ini bukan buat kalian Karena kayak kalau misalnya makan berminyak langsung hilang Cuman kalau misalnya kalian cari lip cream yang masih nyaman di bibir Matte nya tuh nggak ngiket sama sekali Ringan Aku merekomendasikan sih untuk Wardah Exclusive Matte Lip Cream ini Kira-kira setelah lihat review dari aku Menurut kalian ini lip cream yang kalian cari nggak sih? Coba dong komen-komen di bawah Kalian lebih suka yang versi lama atau yang versi baru? Kalau kalian tanya aku sih Aku lebih suka versi yang barunya ini Karena menurut aku kayak lebih nyaman Udah gitu ada efek ngeblurin garis-garis bibir aku juga Walaupun nggak tahan lama Oke lah aku masih bisa pakai Dan akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini Semoga informasinya seperti biasa ya Bisa bermanfaat dan membantu buat kalian Dijadikan referensi swatches juga Kalau kalian penasaran nih sama warna barunya dari Wardah Exclusive Lip Cream Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir Kalau kalian suka pastiin untuk klik tombol like Dan sampai ketemu lagi Bye